yo balik lagi di channel gua jadi kali ini gua lagi pengen nge-unboxing nih yang kemarin gua service kenalquat yang udah gua kirim ke tanggrang jadi eh gua service di sini nih di BWRX ternyata gua dikasih program gratis service ya jadi gua gratis ini gua sama sekali nggak bayar untuk biasanya paling gua cuman bayar ongkirnya jadi kita langsung aja buka ya ini hasilnya kayak gimana kan kemarin kalian lihat sekilas itu kenalquatnya kayak gimana jadi kita langsung unboxing ke bawah ya sorry nih gua pakai ini color kita langsung buka ya bagaimana kah hasilnya service di sana ini dia nih kosong tuh nggak ada apa-apa karena gua cuma ngirim muffler-nya doang coba kita lihat kita lihat ininya apa sih kalian dapat kalau kalian service kenalquat kalian di WRX jadi gua service kenalquat ini tuh gua ganti gaspulnya doang ya untuk gaspulnya kemarin udah dikasih tahu kalau kalian bayar kalian itu kena harga gaspulnya Rp20.000 sama biasanya Rp50.000 ini susah banget Sorry ya kalau ada suara-suara motor yang lewat soalnya rumah rumah gua depannya kayak jalan alternatif gitu ya jalan tikusnya wuish dong buka dong buka dong dan inilah kenalquatnya ini kenalquat gua nih jadi udah diganti dalemannya jadi agak berat sih sebenarnya ini agak berat nih daripada yang kemarin oh iya jadi ini kita dapet stiker dari WRX sini gasp ini jadi kita dapet stiker dari WRX ini dikasih yang pasti ini bagus nih sama kayak logo barunya dia nih WRX dapet dua jadi kita lihat ini sebenarnya kotor banget ya kenalquat gua nih soalnya ada karbon apa sih ini sisa-sisa pembakaran jadi kita lihat apa perbedaannya udah udah susah banget ini ke bawahnya nah ini adalah hasil dari servisnya ya oh jadi kalau kalian gua nggak tahu ya apa gua doang ini jadi kalian kalau servis di WRX emblem ini diganti sama mereka nih tadinya emblem gua buluk ya ini jadi bagus nih emblemnya jadi kayak baru ini udah itu oh ya kita lihat nih ini setelah gua dua tahun pemakaian ini karbonnya tetep bagus nih tetep bagus nggak ada yang yang rusak atau apa karena ini mah efek pemakaian aja ya tuh tetep walaupun kena panas ini tetep bagus karbonnya untuk hasil ininya kan ini pasti dibuka ya apa sih revet-revetnya nah revet-revetnya juga ini hasilnya bagus nih rapi rapi semua tuh tuh rapi jadi kayak kalian servis tuh bagus hasilnya tuh jadi yang diganti tuh udah dalemannya aja gaspulnya sama ini emblem kalian di benerin emblemnya tapi nggak tahu ini gua doang atau kalau kalian servis di WRX nya kita bakal diganti juga emblemnya ya udah paling ini unboxingnya ya dari apa sih namanya dari servis WRX nya exhaust WRX nya jadi kita lanjut masang aja jadi yang kalian gunain itu ini kalau di gua ya di motor MX itu kunci nomor 14 apa 17 ya oh 14 14 nih buat masang bautnya sama gua saranin pakai tali rapia ya buat masang si apa sih namanya nih si karetnya nih apa sih si karet lagi si mounting buat apa sih namanya tuh biarkan alpot ini selain-selain nggak copot sama leher mightpep nya jadi kita lanjut aja pas masang ya nah gua hampir lupa jadi kalau kalian beli WRX tipe GP6 carbon atau GP series yang carbon kalian bracketnya itu ini karbon juga jadi kan kalau yang lain tuh bracketnya kayak stainless gitu ya aluminium tentot-tentot ada tekan roti lewat jadi ternyata diri gua nggak ada apa sih namanya tuh tali rapia gua cuma pakai tali pelan gua gunting jadi pertama-tama kita langsung aja proses ini nih ya jadi kita masukin si selensernya ini si selensernya ke mightpep nya ih susah juga nih ya tadi ada gua salah masang agak mencong gitu kan karena siapa sih namanya tadi kan video di stop ya ini kenapa di stop tadi gua salah masang karena ini tuh kan padat ya jadi dia nggak bocor bagus kualitasnya jadi ini rada-rada susah juga nih masukin nih jadi harus diginiin ya udah nanti lanjut aja kalau udah kepasang ya nah akhirnya kepasang si selenser sama mightpep nya lihat ya tuh susah juga ternyata nah langkah keduanya ya kalian sebenarnya tinggal nih si ini nih dipasang kesini yaitu ini ditarik pakai ini biar agak sempurna biar agak sempurna biar agak sempurna ini copot aja ternyata itu tali tali apa itu tali apa tali pelan ini aja nih kayak tali sepatu gitu ya ini tinggal ditarik gini nih eee ntar gue tahan dulu nih nah jadi pasangnya gitu ini tinggal ditarik yang ininya pasang satu atau lagi nih bagian bawahnya jadi ada 2 bracket gitu ya sama tahapnya kayak tadi tuh tinggal ditarik juga Susah juga nih Nah Kepasang juga nih Beres Jadi udah kepasang Habis itu kita pasang bracket Ini bracketnya buluk ya Coba gue kirim juga Kali aja dikasih ini yang baru Kita juga puter dekit Nah ini Baru kita pasang simur bautnya Ada tukang basuh lewat Liatin dulu ya Pokoknya kelihatan tangan aku nih Pasang bautnya Kesini Pasang Gak usah kuat Udah lah Itu proses gampang Kayaknya Masang silencer WRX Coba kita Dengerin suaranya Kayak gimana Jadi sekarang kita Pengen ngedengerin suara Hasil servisan Di WRX exhaust Yang ditanggrang Jadi ini pake mic ini nih Kita dengerin suaranya Kayaknya patarnya nih ya Coba kalian nilai suaranya Bagus mana Yang kemarin Atau yang sekarang Sebenarnya Ya pasti gak akan beda jauh Karena WRX juga Walaupun gak diservice Kemarin juga suaranya mantep banget Gue stop Ya paling Kalian juga bisa menilai sendiri ya Kayaknya Gak begitu beda jauh Suara yang sebelum diservice Sama yang gak Ya emang terbukti Kalo suara WRX Dari kenal pot WRX itu Suaranya tetep aja bagus Menurut gue ya Karena suaranya bulat Dan juga Kayak Gak sember gitu ya Kayak kenal pot Yang KW-KW gitu Yaudah paling segitu aja Proses gue Unboxing Sama masang Si Cellancernya di Motor gue Jupiter MX Tahun 2014 Mungkin Nanti Kita lanjut Di video-video selanjutnya Terima kasih Yang udah subscribe Dari awal Challenge ini dibuat Dan juga Jangan lupa Buat kalian yang belum subscribe Subscribe ya Karena subscribe itu gratis Dan juga Jangan lupa Like, komen, dan Share ke teman-teman kalian Video ini Dan Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah